Hai semua kali ini resep Simbok mau masak kulit melinju sama tempe Tonton terus videonya ya Kita siapkan bahannya ada tempe yang udah saya iris-iris Ini saya iris panjang kotak-kotak Terus ada kulit melinju yang udah saya cuci Kemudian saya potong-potong Terus ini bumbu yang dihaluskan Ada 6 buah cabai rawit merah 6 bawang merah 2 bawang putih 1 sendok teh garam Terus ini ada 1,5 sendok teh gula pasir Daun salam 1 sama 1 iris lengkuas Langsung aja kita masak ya Kita panaskan minyak secukupnya Kita tumis bumbunya Kita tumis sampai harum Setelah harum kita masukin tempe Sama kulit melinjunya Kita aduk-aduk Kita tumis sebentar Lalu kita tambahin air Kurang lebih 2,5 gelas Terus masukin gula lengkuas Sama daun salamnya Terus ini saya mau kasih Kaldu rasa sapi ya Sedikit Terus ini kita masak Sampai matang Sampai airnya menyusut ya Ini kolok-kolok Bisa diaduk-aduk ya Biar bumbunya merata Sampai airnya menyusut ya Sampai airnya menyusut ya Nah ini airnya sudah mulai menyusut ya Ini sudah matang Kita matikan kompernya Ini dia Tumis kulit melinjunya Udah jadi Ini siap untuk disajikan Terima kasih sudah nonton video dari resep simbol Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video dari resep teman Terima kasih